Pemirsa targetkan kemenangan mutlak Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Jambi menargetkan semua kursi pimpinan daerah perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kota di Provinsi Jambi diisi oleh Kader Gerindra pada pemilu 2024 mendata. Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi menargetkan semua kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Jambi diisi oleh Kader Gerindra pada pemilu 2024 mendata. Saat ini Gerindra sudah memiliki 3 kursi pimpinan di DPRD tingkat Kabupaten Kota di Provinsi Jambi yakni Ketua DPRD Kota Jambi, Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, dan Ketua DPRD Kabupaten Bungo. Dan akan ditambah 8 kursi pimpinan DPRD tingkat Kabupaten Kota pada pemilu 2024 nanti. Noviardi Verdi, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Papilu Partai Gerindra Provinsi Jambi mengatakan mempertahankan 3 kursi Ketua DPRD Kabupaten Kota tersebut dan mengisi semua kursi pimpinan di Kabupaten Kota lainnya. Secara persentase dan kuantitatif, pada saat ini Gerindra Provinsi Jambi mempunyai total 47 kursi di DPRD. Pada 2024, Gerindra menargetkan sekitar 62 kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Di Kabupaten Kota hari ini kita punya 3 Ketua DPRD, Ketua DPRD Kini, Ketua DPRD Bungo, dan Ketua DPRD Kota. Kita targetkan mempertahankan kursi Ketua DPRD di 3 Kabupaten itu dan mengisi semua kursi pimpinan di 11 Kabupaten Kota yang lainnya. Artinya tidak ada Kabupaten yang Gerindra tidak dapat pimpinan. Itu tadi kita. Secara persentase, secara kuantitatif, kalau sekarang total ada sekitar 47 kursi DPRD, Oke, 2024 kita menanggirkan sekitar 62 kursi DPRD, Kofisi dan Kabupaten Kota.